Warga desa Gelagawangi Kecamatan Polanherjo, Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah menerima uang miliaran rupiah antara tanahnya terdampak proyek Tol Solo Jogja. Tahayal para warga yang mendapatkan uang ganti rugi itu langsung dikerhubungi sales mobil. Sejumlah warga pun menggunakan uang tersebut untuk membeli not mobil. Namun ada pula warga yang memilih digunakan untuk hal lain. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Mardon Widianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Mardon. Selamat siang. Mardon, bisa Anda ceritakan bagaimana kemarin pantauan Anda terkait suasana desa Beku Klaten yang Anda datangi kemarin? Terima kasih. Tepatnya kemarin hari Jumat, eh maaf, hari Kamis, 16 September 2021. Setelah dilaksanakan penyerahan bantu rugi hari di Desa Beku, di Kecamatan Karanganom. Oke. Rekan Mardon, lalu ada berapa total bidang yang diberikan ganti rugi di sana? Oke, untuk total bidang di sana yang diberikan ganti rugi ada 42 pemilik bidang yang terdiri dari 40 pemilik bidang di Desa Beku, dan masing-masing satu bidang di Desa Kuncan Keper, dan Desa Tidaharjo, Polan Harjo. Lalu untuk total uang yang digelontorkan penanggung jawab proyek tol Solo Jogja ini berapa totalnya? Untuk total dari kemarin sekitar 43 miliar. Dan paling tinggi itu 3,2 yang atas nama Mudono, warga Pek Pedang, tetapi dia mempunyai tanah di Desa Beku. Baik. Dibu Nurus, tadi Rekan Mardon juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama Mudono, salah seorang warga yang terdampak proyek tol Solo Jogja berikut. Liput lengkapnya. 2000... 2000 berapa ya? Sekian. 268. Itu lahan saja atau ada rumahnya juga, Pak? Nggak ada, nggak ada. Oh, lahan saja. Lahan pertanian, lahan pertanian, lahan pertanian dan pohon-tingonnya. Uang gantinya berapa, Pak, tadi, Pak? 3,2 M. Rencananya mau nanti pakai apa? Untuk bilim kososan, Pak. Gimana, Pak? Malang sama Jogja. Malang. Tinggal bayar. Sudah rencana? Sudah. Sudah dibangun, Pak? Sudah, beli jadi. Beli jadi. Berapa luasan, Pak? Ada 110, tapi dua lantai. Dua lantai. Bagaimana pintu itu, Pak? Ya, itu yang di Jogja itu budu, yang di Malang itu 8. 8? 8 pintu. 8 pintu. 8 pintu. 8 pintu. 8 pintu. Sudah pas duitnya. Kenapa pilih di antara dua itu, Pak? Ya, lainnya udah punya semua. Kalau sebelumnya, Pak? Ya. Saya di properti, Pak. Oh, nyambung, Pak. Ya, mainnya di tanah, saya. Projek-projek. Jadi jarak di sini. Saya kerjanya di Jakarta. Berarti? Apa posisi di Betukung mana, Pak? Ya, saya Pedan, Pak. Oh, itu Pedan. Iya, Pedan. Cuman di sini kan adik saya di sini. Jadi beli tanahnya di sini. Pak, kalau yang di Jogja dan Malang itu mendekat dengan perguruan tinggi, kan? Iya, betul. Oke, sambung, Nottan? Itu harap 3M itu habis untuk baru. Habis? Nah, udah. Beli dua itu. Malah nombok. Hahaha. Hahaha. Hahaha.